Hola, Oli is here. Kali ini gue mau berbagi cerita soal kerjaan baru gue di Intuday Media. Nah, kalau di net itu, gue sebagai produser untuk program-program TV yaitu iPop terakhir atau informasi populer. Kalau di Intuday, gue menghandle untuk berita highlights dan juga kuliner atau segmen kuliner. Jadi masih agak-agak berbau iPop juga sih ya, tapi seru kok. Karena memang Youtube itu lebih dinamis dan juga kita bisa lebih simple dibandingkan TV. Nah, terus selain gue menghandle untuk koilinnya, tadi gue juga sempat-sempat gue pegang highlights. Highlights itu adalah berita sepekan dari dalam maupun luar negeri. Dan beritanya campur, bisa politik, bisa hukum, bisa sosial, bisa budaya. Pokoknya bisa campur-campur atau hal yang paling menarik selama sepekan. Gue juga kadang-kadang masukin ke iPop juga sih ya. Oke, selain handle Youtube, gue juga nulis di web. Webnya itu namanya intudaymedia.com. Kebetulan gue nulis buat K-pop dan juga sport. Tapi untuk sport sementara ini masih jarang banget karena memang liga-liga. Di Eropa saat ini mostly lagi pada berhenti karena memang udah selesai musimnya ataupun masih nunggu soal COVID kali ya. Apa namanya? Soal penanganan COVID di negara masing-masing. Lalu yang kedua adalah soal... Tadi gue juga sekaligus pengen nulis berita-berita lain di luar sepak bola. Tapi ya sama, karena pandemi COVID-19 jadinya source fiturnya juga masih belum banyak. Dan selain sport, tadi gue juga sempat bahas kalau gue nulis K-pop. K-pop yang gue tulis itu memang banyak dan gue termasuk cukup rutin juga. Kayak hari ini gue kirim dua berita soal BTS dan juga soal Blackpink. BTS itu adalah berita soal mereka ngeluarin teaser untuk MP terbaru yang Dynamite. Sedangkan kalau untuk Blackpink yaitu Jisoo, dia baru aja dikabarkan menjadi pemerat utama untuk sebuah K-drama jadinya Snowdrop. Nah jadi buat teman-teman yang pengen tau nih update soal K-pop, silahkan teman-teman buka webnya intodaymedia.com atau teman-teman juga bisa subscribe intodayTV atau teman-teman juga bisa follow akun Instagramnya at intoday.media. Oke kalau gitu gue sign off juga nih buat teman-teman. Silahkan kalau mau tanya apa aja soal intodaymedia bisa langsung di kolom komentar gue. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. Oke kalau gitu Oli sign off dulu. Cus, stay healthy and happy. Bye!